Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalam Rasulillahi amabadu Pemirsa kita kembali lagi Di kesempatan kali ini di kisah teladan Dan seperti biasa nih Pemirsa Saya akan senantiasa menceritakan Kisah-kisah keteladanan Orang-orang terdahulu dan hari ini Mulai hari ini kita akan menceritakan Sosok sahabat Nabi SAW Sahabat yang paling mulia Yang kata Nabi SAW Kalau aku boleh memilih Kholil Maka aku akan memilih Abu Bakar Asiddiq Masya Allah Nah Pemirsa yang rahmati Allah SWT Abu Bakar Asiddiq ini adalah Seorang sahabat yang sangat-sangat luar biasa Para sejarawan Itu banyak mengisahkan Bagaimana sepak terjang Dari kehidupan Yaitu Kholifah Atau Khulafa Ur-Rasidin yang pertama ini Yaitu Abu Bakar Asiddiq Dimana enggak Menurut para ulama Orang yang pertama kali masuk Islam itu Ada beberapa orang Dan terbagi-bagi Ada dari kalangan wanita Kalangan laki-laki dewasa Kalangan anak-anak Dan Pemirsa yang rahmati Allah SWT Nah diantara khilaf Untuk di kalangan laki-laki dewasa ini Ya diantaranya adalah Antara Abu Bakar Asiddiq Dengan pamannya Khadijah Nah Tapi Dimanapun Siapapun yang pertama Intinya Abu Bakar Asiddiq Adalah orang yang sangat luar biasa Kapanpun Pertama kali yang dia dengar Apa perkataan Nabi SAW Maka dia senantiasa Ya Membenarkan perkataan Nabi SAW Gak sampe mikir-mikir Gak mikir-mikir lagi Pokoknya kalau Nabi yang bilang Rasul yang ngomong Udah Yakin aja Samikna wa atokna Percaya aku udah Yakin Karena Nabi gak pernah kan bohong Aku kenal banget sama yang namanya Nabi SAW Si Muhammad ini Gak akan pernah bohong Itulah Abu Bakar Asiddiq Nah Abu Bakar ini banyak pilih Apanya nih Julukannya pemirsa Ada yang mengatakan Al-Atiq Ada yang mengatakan juga Al-Sahib Kemudian ada juga yang mengatakan Yang lainnya Al-Atsqa Dan juga ada yang mengatakan Al-Awah Banyak ini julukan Nabi SAW Julukan Abu Bakar Asiddiq Namun yang paling terkenal Yang melekat di nama Seorang Abu Bakar itu adalah Asiddiq Nah Asiddiq ini Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Banyak sekali riwayat-riwayat Yang mengatakan Kenapa Abu Bakar Dikatakan dengan Asiddiq Nah Di antara pemirsa Ketika Rasulullah SAW Berdiri di atas Sebuah gunung Ya Dalam riwayat dikatakan Yaitu gunung Uhud Nah Hadis ini diriwayatkan dari Anas Bahwasannya Nabi SAW itu Ya Ketika Apa ya Berdiri Di atas bukit Uhud Kemudian disitu ada Abu Bakar Ada Umar Dan ada Usman Bersama Rasulullah Kemudian tiba-tiba Uhud agak bugetar Kemudian Nabi SAW Berkata kepada Uhud Wahai Uhud Kata Nabi SAW Tenanglah kamu Ya Tenanglah kamu Karena sesungguhnya Yang ada di atas kamu ini Tak lain adalah Satu orang Rasul Kemudian Satu orang Asiddiq Dan dua orang Syahid Mirsa yang dirahmati Allah SWT Nabi langsung yang memberikan julukan As-Siddiq Uhud Mahnut Rasul yang ngomong Ketika Gunung Uhud Bergedar Nah Jelas disana Orangnya udah jelas itu Ada Nabi Muhammad SAW Rasul Dia Kemudian siapa lagi tadi As-Siddiq As-Siddiq ini siapa Tidak Apakah Umar Yang dikatakan As-Siddiq Atau juga mungkin Usman Disini As-Siddiq Tidak As-Siddiq itu adalah jelas Abu Bakar Nah Orang yang dikatakan dua Syahid Yaitu adalah Umar dan Usman Dan kita tahu bagaimana menurut sejarah Kisah Bahwasannya Umar Mati Ditikam Oleh seorang Yang bernama Abu Lu'lu'ah Ketika Umar lagi sholat Usman Begitu juga Usman ketika lagi membaca Al-Quran Ya Ditropos rumahnya oleh orang-orang Khawarij Kemudian dia dibunuh Ketika itu Ketika itu Usman sedang Membaca Ya Al-Quran Sementara Abu Bakar As-Siddiq Dia sakit Yang membuat dirinya Ya Meninggal dunia Nah Jadi Jelas Dua Syahid tadi adalah Orangnya Usman Dan Umar Nah Sementara Rasul jelas Nabi Muhammad Sementara Satu lagi As-Siddiq Siapa lagi Kalau bukan Yaitu Abu Bakar As-Siddiq Masya Allah Nah Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak hanya itu Pemirsa Salah satu Kenapa Abu Bakar itu Dipanggil dengan Panggilan As-Siddiq Tak lain dan tak bukan Juga adalah Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Tak lain dan tak bukan Karena ada Sebuah Kisah Yaitu Kisahnya Ketika Nabi Sallallahu alaihi wasallam Diperjalankan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari Mekah Menuju ke Baitul Maqdis Yang ada di Palestina Jauh Jauh Dalam waktu Satu malam Ketika Nabi Sallallahu alaihi wasallam Menceritakan Hal tersebut Kepada Orang-orang Ketika Nabi Sallallahu alaihi wasallam Menceritakan Kepada Masyarakat Mekah Ketika itu Nabi Diketawain Diketawain Wah Si Muhammad Sudah mulai lagi Ngawur Si Muhammad Sudah mulai Kumat Masa Perjalanan Dari Mekah Menuju ke Palestina Itu berbulan-bulan Dulu belum ada Pesawat Dulu Belum ada Kereta api Dulu Belum ada Kendaraan Bermotor Mobil Gak ada Nah Bisa pula Si Muhammad Ini ngaku Bahwasannya Dia diperjalankan Dalam satu hari Satu malam Pulang Gak mungkin Memirsa Yang terahmat Orang-orang Ketawa Sampai Ngeleceh Ya Datangnya Abu Bakar Beberapa orang Ya Abu Bakar Kamu Masih Percaya Sama si Muhammad Tengok Tingkanya si Muhammad Itu kawanmu Itu Katanya Tadi malam Dia diperjalankan Itu Dari Mekah Ke Palestina Percaya Kamu Sambil Cengengesan Memirsa Ketawa Abu Bakar Menanggapnya Dengan serius Siapa yang mengatakannya Apakah Muhammad Yang mengatakannya Secara langsung Orang itu Mengatakan Ya iyalah Muhammad Bila gak Percaya Tanya Masih Percaya Kamu Sama si Muhammad Itu Sambil Ngeceh Sambil Ngeceh Allah Akbar Apa kemudian Kata Abu Bakar Rasidik Kalau itu Perkataan Memang betul Keluar Darimu Dari perkataan Muhammad Dari lisannya Muhammad Aku percaya Orang kebingungan Ini memang Udah gak bener Ya Abu Bakar Ditanya lagi Ayah Abu Bakar Dia pulang balik Dia malam ini Berangkat Paginya udah Nyampe Balik lagi Di Mekah Kamu masih Percaya Apa kata Abu Bakar Rasidik Bahkan Kalau ada yang Lebih aneh Daripada itu Aku tidak Percaya Aku mempercaya Apapun perkataan Muhammad Karena aku mempercaya Ada berita Yang dari langit Turun ke Bumi itu Aku percaya Konon lagi Cuma hal yang Seperti itu Aku percaya Muhammad Tuh gak akan Pernah bohong Rasulullah Tuh gak akan Pernah bohong Mirsa Yang berhamati Allah Itulah Salah satu Latar belakang Kenapa Abu Bakar Dijuluki Dengan Asidik Ternyata Memang Abu Bakar Bukan orang sembarangan Dia adalah Orang yang Sangat Luar biasa Dia mempercayai Apapun Perkataan Dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Sungguh iman Yang sangat Langkuh Nah Bumi Mirsa Dimanapun Anda berada Jangan kemana-mana Karena setelah yang berikutnya Kita akan menceritakan kembali Bagaimana Sosok Dari Orang Abu Bakar Sidik Tetap bersama kami Di kisah Teladan Oke pemirsa Kita kembali lagi Di kisah teladan Dan kita masih menceritakan Sosok Dari keteladanan Seorang Abu Bakar Sidik Ya Radhiallahu anhu Nah Pemirsa yang Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita Berbicara Tentang Abu Bakar Sidik Selain memang Keimanan yang sangat Luar biasa Karena beliau adalah Salah satu manusia Terpilih Yang sengaja Allah pilihkan Untuk mendampingi Nabi kita Muhammad Iman Iman yang tak Tertandingi Bahkan Para sahabat Juga mengakui Bahwa sana Keimanan Dari seorang Abu Bakar Sidik Sangat luar biasa Dan tak Tertandingi Banyak Para sahabat Yang lain Berlomba-lomba Dalam kebaikan Tapi tak ada Satupun sahabat Yang sanggup Mengimbangi Keimanan Dan Ibadahnya Seorang Abu Bakar Sidik Nah Pemirsa yang Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Abu Bakar Sidik Ini adalah salah satu Sahabat yang Sangat luar biasa Karena Apa ya Kalau kita mengatakan Keluarganya Itu adalah keluarga Yang Subhanallah Jarang diantara Sahabat itu Yang bisa mendapatkan Seluruh keluarganya Itu dalam Keadaan Islam Namun Abu Bakar Sidik Ini sangat luar biasa Ayahnya Anaknya Istri-istrinya Itu masuk Islam semua Nabi Muhammad Rasulullah Subhanahu wa ta'ala Walaupun memang Bertahap Bertahap Nah Nah Diantaranya Yaitu Ayahnya Yaitu Abu Qawafah Itu juga Adalah seorang Yang Mu'allaf Yang masuk Islam Yang Kala itu Ya di Apa ya Kejadian Fatul Makkah Ketika itu Dan Anak-anaknya Yang lainnya Itu Banyak yang Masuk Islam Dalam keadaan Masih kecil Luar biasa Ini dakwah yang sangat Luar biasa Begitu juga Dengan para istri-istri Dari Abu Bakar Rasidik Nah Abu Bakar sendiri Memiliki ciri-ciri Khusus nih Mbak Mirsa Yang Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Anda bisa menggambarkannya Mungkin dalam benak Anda Bahwasannya Abu Bakar ini Orangnya Apa ya Tubuhnya Agak tinggi Gitu kan Kulitnya Warnanya Putih-putih Bukan putih-putih Gitu Enggak Tapi putih-putih Agak Kuning gitu Ganteng lah Gitu Mbak Mirsa Kemudian juga Tubuhnya Bukan gendut Bukan kekar Gitu Brotok Enggak Dia tubuhnya biasa aja Bahkan Terbilang agak langsing Gitu ya Mirsa Makanya Dalam beberapa riwayat itu Memang Abu Bakar Sering Mohon maaf Celananya Menorot Karena memang Tubuhnya yang agak ramping Sementara celananya Kedodoran Nah gitu Makanya kan ada hadis Yang berkaitan dengan Masalah Isbal Yaitu berkaitan dengan Abu Bakar Rasidik Masalahnya Abu Bakar Ini celananya yang Melorot Nah itu dia Nah jadi Ini ya Jangan sampai tiru juga Ya kan Nyari beli celana yang ukurannya XXXL Dipakai Sementara Pinggang sampen itu Pinggang ukuran S Sengaja Biar celananya melorot Kayak Abu Bakar Yang gak gitu juga Om Mirsa Beda kehidupan kita Zaman dulu Sama zaman sekarang Kalau sekarang Pakaian Uh banyak Minta aja sama tetangga Dikasih kita celana Gitu kan Nah orang zaman dulu Itu memang Unlimited edition itu Kalau pakaian-pakaian gitu Ada sahabat-sahabat itu Yang Mohon maafnya Bajunya itu Cuma yang melekat di kulit Jadi kalau Pas dicuci itu Om Mirsa Ya dia Sembunyi dulu Masih telanjang itu Kira-kira kering Baru dipakainya lagi Sampai kayak gitu Om Mirsa Yang berhormati Allah Makanya kita Ya ada Bersyukurnya juga Kita hidup zaman sekarang Masya Allah Luar biasa Baju sampen cantik-cantik Mereknya cantik-cantik Kemudian harganya pun Dari yang mahal Yang murah ada Semua Pengen merek mahal Tapi gak punya duit Cari yang model rombeng Di toko-toko lawak Banyak Nah Alhamdulillah Om Mirsa Yang berhormati Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Kita kembali lagi Di cerita Abu Bakar Rasiddiq Selain itu ciri-cirinya Abu Bakar itu matanya Agak cekung Ya kan Agak cekung Kemudian Citetnya itu agak Apa sikit Lebar sikit Jadi Ya secara keseluruhan Yang kita gambarkan itu Dalam pandangan kita Abu Bakar itu adalah Sosok yang tampan Om Mirsa Gak cekung 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 Lebih tampan Masya Allah Abu Bakar seorang yang tampan Dari kulitnya Ya perawakannya Dan Yang paling penting Itu Abu Bakar ini hatinya Sangat luar biasa Lembut Sangat lembut Nah Anaknya Abu Bakar Banyak Om Mirsa Ya Dalam sebuah riwayat Dikatakan Tiga laki-laki Dan tiga perempuan Siapa-siapa aja Nanti saya ceritain Istrinya Ini saya kalau udah ceritain Sebenarnya Ngeri-ngeri sedap juga Tapi karena ini ilmu Harus saya sampaikan Ini Om Mirsa Abu Bakar istrinya Yang pasti gak satu Gak kayak sampean Gitu kan Nah kan ya Ini Om Mirsa Luar biasa Laki-laki itu The best Om Mirsa Seharusnya Ya laki-laki itu Istrinya empat Karena jasanya Emang empat Nah Kalau memang Bisa ada laki-laki Yang istrinya empat Ini baru namanya Superman Iya kan Kalau istrinya tiga Ini Gentleman Kalau istrinya dua Realman Ini baru laki-laki Kalau istrinya satu Kayak sampean Cemen Yang belum nikah Kayak itu yang nonton No comment Malu-malu ini Oke Mirsa yang rahmatin Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Istri Abu Bakar ini Yang pertama itu Adalah Namanya Kutailah Ya Kutailah binti Abdul Uzzah Nah disini Para ulama Berselisih pendapat Tentang Apakah Kutailah ini Adalah Seorang muslimah Atau enggak Gitu Belum sebuah lewatin Mengatakan bahwa ini Telah masuk Islam Wallahu alam bisawaf Ya Tapi dari Barang Memang orang-orang Ngetop dia Tokmarkotop lah Luar biasa Nah Kemudian Ya Seperti yang katakan Laki-laki Istrinya satu Cemen Yang kedua Istrinya Abu Bakar Asidik itu adalah Umur Ruman binti Amir Nah Umur Ruman ini Adalah ibu dari Seorang Ya Aisyah dengan Abdurrahman ya Ya Abdurrahman bin Abu Bakar Nah Gitu Dan Aisyah ini adalah Istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Warbiasa Umir Sayyidur Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Warbiasa Nah itu adalah Umur Ruman Dan Istri Dari Seorang Abu Bakar Yang lainnya juga Yaitu adalah Asma binti Umais Asma binti Umais ini adalah Sebelum menikah dengan Abu Bakar Beliau menikah dengan Ja'far bin Abu Talib Nah Jadi karena ada Peristiwa perang Muqtah Yang mengakibatkan Seorang Ja'far Ya Bin Abu Talib Meninggal dunia Gugur di medan perang Nah akhirnya Setelah Masa idahnya selesai Maka Abu Bakar Menyelamatkan Dari seorang Asma binti Umais Dan menikahinya Luar biasa Ini Asma binti Umais ini Kalau saya katakan nih Wanita luar biasa Karena dia Menikah dengan orang-orang Yang the best of the best Ja'far bin Nabi Talib Kemudian menikah lagi Pada Siapa namanya Oleh Abu Bakar Asidik Bahkan ketika Abu Bakar Asidik Meninggal dunia Setelah masa idahnya selesai Beliau menikah kembali Dengan Ya Ali bin Nabi Talib Kalau masalah Ini luar biasa Ini Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Dan Dari pernikahan Antara Abu Bakar Asidik Dengan Asma binti Umais Ini Ada Apa ya Melahirkan seorang Anak Laki-laki Yang diberi nama oleh Muhammad bin Abu Bakar Nah Kemudian Istri yang keempat Dari seorang Abu Bakar Asidik Ya Yang dicatat dalam sejarah Adalah Yang terakhir Habibah Binti Khawarijah Nah ini Hasil Pernikahannya tersebut Ya Memiliki Satu orang putri Yang diberi nama Umu Umu Kulsu Masya Allah Luar biasa gak Amirsa Abu Bakar Empat istrinya Wuh Jolah Namanya Abu Bakar Ya iya Tampain berapa Musah cerita Abu Bakar Tampain berani gak Gitu kan Nah Oke Nggak usah panjang-panjang Kita kalau masalah Cerita istri ini Agak berbahaya soalnya Untuk itu kita Rehat dulu ya Biar nggak panas sekali Kita suasananya Untuk itu Jangan kemana-mana Tetap Bersama kita Ya Di kisah teladan Oke pemirsa Kita kembali lagi Di kesempatan kali ini Ya Di kisah teladan Dan kita masih menceritakan Kisah Dari seorang Abu Bakar Asidik Ya Abu Bakar Asidik Kita udah ceritakan Bagaimana ya Beliau adalah Seorang yang sangat Luar biasa Dan memiliki keluarga Yang the base of the base Ya kita katakan Semua keluarganya Menuliskan Sejarahnya Di Mengenakan Tinta emas Dalam kitab sejarah Nah diantaranya Bermirsa Yang terahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Tadi udah kita ceritakan Di segmen sebelumnya Yaitu siapa-siapa saja Istri dari Seorang Abu Bakar Asidik Nah kali ini Abu Bakar Asidik itu Dalam sebuah riwayat Dikatakan Dia memiliki Tiga orang putra Dan tiga orang putri Ini pemirsa yang Berahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ini Adalah Orang-orang yang Sangat luar biasa Dan patut untuk kita Kenali juga Patut untuk kita Perkenalkan juga Kepada seluruh pemirsa Yang menyaksikan kita Di kesempatan kali ini Nah tadi ada Sudah Empat istri tadi Yang dimiliki oleh Abu Bakar Asidik Sudah kita kisahkan Bermirsa Atau sudah Kita ceritakan Dan kali ini ada Beberapa Nama-nama lagi Yaitu Anak-anak dari Seorang Abu Bakar Asidik Yang pertama itu adalah Abdurrahman bin Abu Bakar Nah Abdurrahman adalah Laki-laki yang sulung Putra sulung dari Abu Bakar Asidik Dan dia Masuk Islam itu Ya Ketika Apa ya Masuk Ketika Kejadian Perjanjian Hudaibiyah Nah disitu Disitulah momen Dimana Abdurrahman bin Abu Bakar Dia mengikrarkan Dan masuk Islam Dan setia Ya untuk terus Mendampingi Nabi Sallallahu alaihi wasallam Sampai ajalnya menjemput Sangat luar biasa Umir Sallallahu alaihi wasallam Bahkan Sepak terjangnya Ya itu sangat luar biasa Dalam kanca Islam Nah Nah selain itu juga Ini Umir Sallallahu alaihi wasallam Selain dari Abdurrahman bin Abu Bakar Ada juga putra Dari Abu Bakar Asidik Itu adalah Abdullah bin Abu Bakar Asidik Nah ini adalah Yang memiliki Peran sangat luar biasa Memiliki kontribusi besar Dalam dunia Islam Ya Terutama ketika Proses hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bersama ayahnya Nah Jadi Ya Abdullah bin Abu Bakar Ini dia Seakan-akan menjadi Seorang yang Apa ya Intelijen Mata-mata Nah Jadi Ceritanya itu kan Abu Bakar Bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Itu kan bersembunyi Di sebuah Gua Itu Itu enggak Enggak nongol-nongol Bermirsa Sampai kira-kira Situasi aman Barulah bisa Mereka melanjutkan Perjalanan Beda nih Dengan sahabat-sahabat Yang lain Memang Rasulullah Ini Apa ya Istilahnya Wantet banget gitu Ya diincer banget Dicari banget Dan Jangan sampai Keluar Mekah Jangan sampai Dia bisa berhasil Menuju ke Tanah Madinah Ketika itu Bermirsa Nah Makanya Tugas dari Abdullah bin Abu Bakar Itu Kalau pas siang-siang Dia itu Berada di kerumunan Orang-orang Untuk mencari Informasi Bermirsa Wah ini Kayaknya lagi Nincar bapakku nih Oh bapakku Jangan keluar dulu nih Nanti dulu Oh gini Dapat kabar gitu Nah Kemudian Setelah masuk Waktu Maghrib Ya sudah masuk petang Maka Abdullah bin Abu Bakar Itu berjalan dia Ya Pelan-pelan Dan dipastikan Itu gak ada Yang ikuti dia Karena bahaya Karena yang mau dia datangnya Adalah bapaknya Bersama Rasulullah S.A.W Makanya ketika Kemudian Abdullah sampai Maka Abdullah pun Memberikan kabar Terkait Apa perkataan Dari orang-orang Yang ada di Mekah Berkaitan dengan Rasulullah Dengan ayahnya Yaitu Abu Bakar Nah Kemudian Pemirsa yang Rahmati Allah S.W.T Ada juga Putra dari Abu Bakar Asidik yang bernama Muhammad Muhammad bin Abi Abi Bakrin Ini adalah putra Abu Bakar Asidik Asma binti Binti Umais Meninggal dunia Yaitu Ja'far bin Bin Abi Talib Nah Itulah pemirsa yang Rahmati Allah S.W.T Nama-nama dari putra Dari seorang Abu Bakar Asidik Nah sementara putrinya Pemirsa yang Rahmati Allah S.W.T Yang pertama Ada seorang yang namanya Asma Binti Abu Bakar Nah Asma Binti Abu Bakar Ini memiliki kisah tersendiri Pemirsa Sangat luar biasa Dia dikenal dengan Seorang wanita Yang memiliki Dua tali pinggang Ya makanya Rasulullah itu Berdoa kepada Allah S.W.T Agar nanti Di surga Allah menyiapkan Tali pinggang Khusus untuk Seorang Asma Binti Abu Bakar Ini sangat luar biasa Kenapa? Karena Asma Yang membawa bekal Ya makanan Untuk sang ayah Dan sang Rasulullah S.W.T Karena megangnya susah Ini pemirsa Untung gembul talinya Pun gak ada Akhirnya Dibuka tali pinggang Dari seorang Asma Kemudian Dibagi dua Dan diikat Untuk ngikat Bekal yang dibawanya Dan diantarkan Kepada sang ayah Dan kepada Rasulullah S.W.T Makanya Asma ini Apa ya Akhirnya Dia pun menikah Dengan seorang yang Sangat luar biasa Yaitu menikah Dengan Azubair bin Al-Awwam Nah ini sangat luar biasa Ini pemirsa Yang dirahmati Allah S.W.T Makanya Kalau wanita-wanita luar biasa Ini menikah Dengan seorang laki-laki Yang luar biasa Akhirnya apa? Melahirkan anak pun Yang the best of the best Nanti Kita tahu ceritanya Bagaimana seorang Abdullah bin Zubair Nah itu nanti kita ceritakan lagi Nanti di Perkemuan berikut-berikutnya Kalau ada waktu lagi InsyaAllah Kemudian pemirsa Yang dirahmati Allah S.W.T Putri dari Abu Bakara Siddiq Yang lainnya juga Adalah Yang bernama Umul Mu'minin Aisyah Binti Abi Bakrin Radulahu anhumah Ini langat luar biasa Memirsa Yang dirahmati Allah S.W.T Aisyah adalah Istri Kesayangan Nabi S.W.T Dalam sebuah riwayat Ya Rasulullah menikahinya Di usia 6 tahun Pemirsa Ketika itu memang Aisyah belum Mendapatkan height Atau belum balik Ketika itu Tapi Rasulullah akhirnya Menggaulinya ketika Betul-betul Aisyah telah Dewasa Sungguh luar biasa Pemirsa Artinya apa? Seorang ayah Yang sangat luar biasa Memiliki putri Yang sangat luar biasa Aisyah itu banyak Meriwayatkan Hadis-hadis Pemirsa Banyak kita Mendapatkan ilmu Sekarang ini Berkat siapa? Berkat Allah Yang telah Memberikan Seorang istri Kepada Nabi S.W.T Yaitu Seperti sosoknya Ibunda kita Aisyah Padahal Ibunda Aisyah ini Usianya Gak terlalu banyak Dalam sebuah riwayat Dia Meninggal dunia Dia usia 57 tahun Luar biasa 57 tahun Memirsa Masya Allah Tapi sampai sekarang Ilmunya itu Sangat luar biasa Bisa kita dapati Memirsa Subhanallah Nah Kemudian Pemirsa yang Rahmatullah S.W.T Dan putri Terakhir Dari Abu Bakar Asiddiq Adalah Umi Umi Kalsum Dan pemirsa yang Rahmatullah S.W.T Nah itu Sebelum wafatnya Abu Bakar Asiddiq Abu Bakar Berpesan kepada Aisyah Bahwasannya Ada Satu Saudarimu Lagi Maka kau Jagalah Saudarimu itu Kemudian Kata Aisyah Wah ayah Bukankah Saudariku Cuma asma aja Gitu Gak ada Satu lagi Karena sesungguhnya Ya ibumu yang sono Itu sekarang Lagi mengandung Dan aku berpirasat Bahwasannya Itu bocah itu Yaitu janin itu Itu Kalau melahir itu Kayaknya perempuan Dan tak lama kemudian Memang Abu Bakar Asiddiq Meninggal dunia Ya dan Akhirnya Umu Kalsum Lahir ketika itu Dan ayahnya Sudah meninggal dunia Dan ternyata betul Yang lahir adalah Sosok Perempuan Luar biasa Nah Itulah pemirsa Untuk kita Mengenal lebih dekat lagi Bagaimana Sosok Abu Bakar Asiddiq Bagaimana tadi Abu Bakar Asiddiq Ya bisa Dikenali Ataupun diberikan julukan Menjadi seorang yang Asiddiq Dan keluarganya Sangat luar biasa Ayahnya masuk Islam Istri-istrinya pun Dalam keadaan Islam Dan anak-anaknya juga Baik putranya Ataupun putrinya Alhamdulillah Semuanya Dalam keadaan Islam Dan mati Dalam keadaan Islam Subhanallah Ini sebuah anugerah Yang sangat luar biasa Melihat dari perjuangan Sambi Kunal Awalun Ya bagaimana mereka Dimusuhi Oleh Ayahnya Dimusuhi Oleh anaknya Ya Dan dimusuhi Oleh seluruh keluarganya Dan bahkan seluruh Masyarakat Mekah Itu memusuhinya Tapi sangat luar biasa Abu Bakar Asiddiq Subhanallah Usianya memang Gak terlalu panjang Tapi Pemirsa yang terhamati Allah Subhanallah Keberkahan Ya Yang ada Dalam dirinya Usianya Yang sangat berkah Yang mengakibatkan Namanya Sampai sekarang Tetap harum Untuk didengar Namanya Tetap baik Kisahnya Menjadi teladan Bagi kita semua Nah Pemirsa sampai disini Perjumpaan kita Semoga Apa yang kita Dengarkan Apa yang kita simak Bermanfaat Bagi kita semua Dan menambah sedikit Ilmu pengetahuan kita Tentang bagaimana Sosok dari sahabat Yaitu Abu Bakar Asiddiq Insya Allah Kita akan ceritakan kembali Di pertemuan berikutnya Dan Terima kasih Kita tutup dengan Subhanak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya